Masih soal kasus narkoba, aktor Jeffrey Nichol ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan terkait kepemilikan narkotika jenis Ganja seberat 6,01 gram. Jeffrey ditangkap di tempat tinggalnya di kluster kawasan Kemang pada Senin dini hari. Polisian menangkap seorang aktor muda Jeffrey Nichol terkait kepemilikan narkotika jenis Ganja. Jeffrey diamankan di salah satu kluster di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin dini hari lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Indra Jafar, membenarkan penangkapan aktor peneran utama film Dear Nathan tersebut. Dari penangkapan ini, kepolisian menyita barang bukti Ganja seberat 6,01 gram yang disimpan dalam lemari air. Pendengar sang putra terjelat narkoba, Dinita Eka Putri mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melihat keadaan Jeffrey. Namun saat ditemui juru kamera, orang tua masih enggan memberikan keterangan pada wartawan yang menunggu. Penangkapan aktor muda ini menambah daftar panjang, elektrik di tanah air yang tersandung narkotika. Kepolisian masih menyelidiki siapa pemasok barang haram kepada Jeffrey Nichol. Dekat kasus ini, Polres Metro Jakarta Selatan akan menggelar keterangan resmi pada Rabus yang besok. Jadi saya kira cukupnya. Ya ini masih pendalaman, ya jelas kita sudah temukan kepemilikan daripada barang-barang. Berapa banyak? Berapa banyak? Itu sementara yang sudah kita timbang itu 6,01 gram. Konsumsi sendiri atau pasitaka? Pasitaka bersama siapa? Ya ini saat ini kan masih kita gembalkan dulu, nanti akan kita rilis besok. Terima kasih.